Sosok kelima pelaku sadis pembunuh bocah di Cilegon, dijanjikan uang 50 juta. Tim gabungan dari Jatanras Polda Banten, Polres Lebak, dan Polres Cilegon menangkap 5 tersangka pelaku pembunuhan terhadap bocah inisial APH 5 tahun warga kota Cilegon. Diketahui, para pelaku terdiri dari 3 orang wanita dewasa dan 2 orang lelaki. Ada pun nama-nama para tersangka yakni Rahmi, Saini, Emi, Yayan, dan terakhir bernama Ujang. Penangkapan 5 tersangka tersebut dibenarkan oleh Kapolres Lebak AKBP Suyono via sambungan telepon, Minggu, 22 September 2024. Kini setelah tertangkap, beredar video penangkapan salah satu tersangka yakni Emi pembunuh bocah APH. Polisi yang menginterogasi pelaku pun dibuat geram dengan tindakan sadis yang dilakukan terhadap bocah malang tersebut. Dalam video terlihat pelaku menggunakan kaos biru, ia duduk di kursi paling belakang saat diduga hendak dibawa ke kantor polisi. Di perjalanan, emak-emak tersebut diinterogasi polisi. Pernah punya anaga? Pernah punya anaga kamu? Teriap petugas polisi yang geram dengan aksi biada pelaku. Terduga pelaku tak menjawab apapun dan hanya mengangguk sembari melihat ke bawah. Gak punya hati? Gimana kalau anak kamu yang begitu? Sambung petugas. Meski pelaku hanya sedikit bicara dengan suara yang pelan, polisi tak berhenti menginterogasi pelaku. Kamu dasarnya apa sih? Siapa yang nyuruh? Yang nyuruh siapa? Sebuti namanya. Alasannya apa? Tanya polisi. Katanya tuh ibu korban punya utang 150 juta. Dijanjiin sama si Rahmi dikasih 50 juta. Tutur pelaku. Sementara itu, ibu korban yang sedang hamil tua sampai kontraksi dan melahirkan anak kedua pasca mengetahui anaknya tewas mengenaskan. Ibu korban sedang dirawat di rumah sakit karena kontraksi dan melahirkan anak kedua. Tulis seorang informan kepada Tribun Jakarta.